Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa kebakaran di lift 5 lantai dasar gedung DPR RI sempat terjadi pagi tadi. Namun kebakaran cepat diatasi, kebakaran diduga akibat percikan api dari proyek pengerjaan pemotongan separator BIM Lift lantai 8 DPR RI. Sekitar pukul 10 lewat 20 waktu Indonesia Barat pagi tadi, lift 5 lantai dasar gedung DPR RI terbakar. Kebakaran terjadi akibat adanya percikan api pengerjaan proyek pemotongan separator BIM Lift di lantai 8 gedung DPR RI. Percikan api dari pengerjaan proyek tersebut tidak sengaja menyampar kabel bekas yang ada di pit lift 5 lantai dasar gedung DPR RI. Proyek manajer dari PT Angkuasa Pura Solusi, Tauku Adam Saipudin mengatakan permohonan maaf atas peristiwa tersebut. Peristiwa ini pun cepat diatasi. Bersama ini saya menyampaikan klarifikasi atas kejadian eksiden yang terjadi. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf kepada pihak Sekjen DPR RI atas kejadian tersebut. Ada pun penyebab kejadian adalah terjadinya percikan api yang mengakibatkan kepulan asap. Karena terjadinya terbakar dari tumpukan kabel yang sudah lama terdapat di pit lift pada P5. terjadi pada pukul 10.20 saat pemotongan separator beam pada lantai 8 di mana percikan api tersebut jatuh ke dasar sebelah pit lift tersebut terdapat tumpukan sampah kabel yang sudah lama. Hal tersebut tidak kami prediksi dan mengakibatkan terjadinya kepulan asap. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini. Dari Jakarta, Pradev Kobar, Naljicaniago, Nusantara TV melaporkan.